ya Oh berarti bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yusuf apa kabar Bang Yusuf baik-baik Alhamdulillah ini menarik materinya Bang Yusuf bagaimana seorang manusia yang dilahirkan oleh manusia setara Anda buat setara dengan Tuhan seibarat sama seibarat sama seperti orang-orang Yahudi yang menerangkan kemudian adanya Lucifer yang ingin menyamai Tuhan saudara terlihat seperti manusia yang membela Lucifer untuk menyamakan Tuhan dengan manusia bahkan setara dengan manusia ini yang mungkin perlu kita jelaskan nah barangkali saya bernarasi dulu melalui Alquran ya mohon izin para dewan guru saya dinaikkan berarti saya diizinkan untuk berbicara siap-siap udah bismillahirrahmanirrahim Alquranul Karim di beberapa ayat di dalam Alquran menjelaskan kemudian bahawasanya bagi Allah alam semesta yang diciptakan berupa bumi dalam hitungan manusia sehari bagi Allah itu adalah seribu tahun bagi hitungan manusia Alquran menjelaskan dalam surah as-sajjada ayat lima Bismillahirrahmanirrahim yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'aruju ilaih fi yawmi kana min iqadar al-pasanah imma ta'udun di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian bahwa Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah seribu tahun menurut hitunganmu jadi kalau dikatakan bahwa satu hari dalam hitungan pengurusan apa yang terjadi antar langit dan bumi kadar lamanya itu seribu tahun menurut hitungan manusia maka kalau kita menghitung Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah di dalam Alquranul Karim dijelaskan kemudian isqalallah ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilaihya mutahhiruka wa mutahhiruk minal ladina kafaru wajailul ladina tabi'u tawa'u fauqal ladi kafaru ilaihyaumil kiyamah mudah-mudahan ayatnya tidak keliru disitu diterangkan Allah berkata wahai Isa aku mengambilmu aku mengangkatmu kepadaku berarti kenaikan Isa kenaikan manusia dari bumi ke langit itu adalah Allah yang memperjalankan bukan manusianya yang mau tetapi Allah berarti ini berada dalam kadar urusan Allah keadaan ini dihitung dengan hitungan yang mana kadarnya itu pada sisi Allah dimana manusia pada saat sehari menurut hitungan kadar Allah itu adalah seribu tahun dengan kata lain Nabi Isa alaihissalam berada di atas baik menurut Alquran maupun Bible itu baru dua hari di dalam kitabnya saudara Kristen juga dikatakan hal yang sama contoh misalnya di dalam Bible ya 2 Petrus kalau nggak salah ya teman-teman disitu diterangkan bahwasanya dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari 2 Petrus 3 nomor 8 berarti menurut Bible dan menurut Alquran Yesus di langit hari ini baru dua hari ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya kemudian maka Yesus datang ke atas muka bumi usianya itu baru 33 tahun 33 tahun 2 hari berarti nah sekarang permasalahannya adalah apakah pencipta alam semesta berkuasa menghidupkan hambanya Isa atau Yesus selama dua hari maha kuasa sedangkan manusia dihidupkannya kemudian sampai puluhan tahun masa dua hari nggak bisa untuk itulah kemudian ketika hal yang menurut saudara Kristen itu luar biasa naik ke langit yang mana Yesus itu terangkat ke langit ternyata diangkat bukan naik sendiri tapi diangkat oleh Allah baik menurut Alquran maupun menurut Bible artinya yang memalingkan saudara Kristen ini untuk mempertuhankan Yesus itu bukan Yesus tetapi ada makhluk yang memalingkan kemudian mereka dengan mengaku-ngaku Yesus menyamar-nyamar sebagai Yesus seperti yang datang kepada Paulus yang datang kepada penulis Wahyu nah itu yang perlu diperhentikan oleh saudara Yusuf dengan kata lain kenapa kemudian Nabi Isa yang harus turun untuk yang kedua kalinya karena Nabi Isa masih hidup dia harus mati di bumi semua manusia harus mati di bumi kiamat harus mati di bumi sama seperti Yesus dia harus turun kembali ke bumi untuk mati karena hari ini belum mati Yesus sejak lahir sampai hari ini belum mati jadi Yesus di atas bumi baru di atas langit baru dua hari berarti Yesus usianya sekarang adalah 33 tahun plus 2 hari menurut hitungan Tuhan ya saya kira begitu sederhananya silahkan ditanggapi kalau anda yang ingin membahas masalah ini silahkan oke saya tanggapi dulu pertama yang sejauh yang saya ingat ya pertama kutipan dari Al-Quran tentang satu hari sama dengan seribu tahun satu hari bagi Allah dan seribu tahun bagi manusia itu jelas di Al-Quran tetapi beda jika dibandingkan dengan surat Paulus itu ya karena disitu dikatakan satu hari sama dengan seribu tahun seribu tahun sama dengan satu hari itu tidak sedang membicarakan tentang waktu di dunia tetapi bicara tentang kegagalan oleh karena itu satu hari sama dengan seribu tahun seribu tahun sama dengan satu hari berbeda jauh dengan apa yang dijelaskan di dalam Quran tidak pernah ada hubungan apa-apa Alkitab dan Al-Quran itu satu kedua ketika bicara tentang Lucifer Lucifer ini penggunaan kata dari tradisi latin itu artinya Yesus pembawa terang ditempatkan kepada Yesus hanya di Indonesia disalah artikan sebagai iblis tetapi ya sudah itu karena penggunaan kebiasaan kata ya tetapi makna sebenarnya Lucifer artinya bahwa pembawa terang ini semua di dalam tradisi latin itu digunakan untuk mengatakan Yesus terutama pada Vigili Pasca jadi tentang Lucifer saya jelaskan sedikit tentang bagaimana apakah di Indonesia menggunakan sebagai sebutan kepada iblis ya itu terserah orang tetapi bagi tradisi latin Lucifer kami ini adalah anak-anak Lucifer anak-anak Yesus Kristus oleh karena itu Lucifer dalam penggunaan latin itu memang merujuk kepada Yesus Kristus itu kedua informasi kedua ya ketika harus menanggapi Bang Suma tentang apa yang mau diungkapkan tentang apa ya perbandingan-perbandingan sebenarnya kita harus bisa fair disini bahwa memang apa yang disampaikan Quran tentang apa yang ada di dalam Bible itu sebenarnya tidak ada urusan dengan orang Kristen orang Kristen sedang mewartakan siapakah Yesus jika bertanya siapakah Yesus kami akan menjawab tetapi kalau orang bertanya tentang apa yang diwartakan Quran tentang Nabi Isa ya kami sebenarnya kita bisa berdiskusikan apakah bisa kita padankan tentang pengetahuan Islam dengan kekristianan tetapi kalau dikatakan bahwa kami Kristen menyembah manusia yang dilahirkan itu manusia aku disembah oleh manusia saya senggol sekali Bang Handi ya ini hanya karena apa kekurang apa ya kekurang informasian dari Kristen kepada Islam bahwa kami ini bukan sedang menyembah manusia tidak Yesus Kristus itu sungguh Allah sungguh manusia jika sungguh manusia ya tetapi jangan lupakan dia juga sungguh Allah oleh karena kristologi kami dalam pelajaran teologi ya kristologi kami itu sudah menjelaskan dengan baik jadi kita mau bertanya tentang kekristianan ya tolong tanya kepada kami sebenarnya apa permasalahan atau apa undak-undak yang mengatakan Yesus bukan Tuhan pun nanti kami jelaskan baik diterima atau tidak itu terpulang dari siapa yang mendengarkan tetapi jika mau bertanya tentang Yesus Kristus maka tanyalah kepada orang Kristen oke begitu saja nanti kita kembangkan apa yang bisa dibicarakan iya saya tanggapi ya sebelum teman-teman yang lain jadi gini kelihatannya saudara keliru dan menambah-dambahkan dalil di dalam 2 Petrus 3 nomor 8 itu jelas sekali diterangkan bahwasanya di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari maksudnya kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lebih tua ya atau terjemahan yang lebih baru atau terjemahan yang berbeda dengan terjemahan tersebut atau terjemahan versi lain maka kita akan menemukan seribu tahun bagi manusia sama dengan satu hari bagi manusia satu hari bagi Tuhan satu hari bagi Tuhan sama dengan seribu hari bagi manusia Al-Quran menarasikan hal itu nah dengan kata lain bahwasanya ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit karena Yesus ini kan adalah makhluk yang diangkat oleh Tuhan ke langit sebagaimana yang diterangkan di dalam Lukas 9 nomor 51 misalnya ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke langit jadi Yesus ini diangkat ke langit bukan dia terangkat sendiri kolosidua nomor 12 kemudian juga dikatakan dan di dalam dia kamu harus dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berarti Yesus dibangkitkan kemudian episode 1 nomor 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus diantara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya berarti Yesus ini adalah makhluk yang diangkat dibangkitkan dengan kata lain berbicara mengenai Yesus Yesus adalah manusia sepenuhnya itu manusia sepenuhnya yang kemudian akan dikembalikan ke bumi ya mungkin satu hari lagi atau seribu tahun lagi menurut hitungan bumi tapi menurut hitungan Tuhan ya mungkin sehari lagi ke depan Yesus akan turun lama bagi kita menunggu seribu tahun tapi bagi Tuhan menurut Bible menurut Al-Quran itu hanya sehari kadarnya hitungannya nah sekarang kita membahas tentang Yesus Yesus menurut Bible dan Yesus menurut Yesus itu minimal ada dua Yesus asli dan Yesus palsu yang disembah oleh orang Kristen Katolik dan semua yang menyembah Yesus itu adalah Yesus palsu dan itu bisa saya buktikan dengan akurat bahwa yang disembah oleh Kristen adalah Mesias palsu atau Yesus palsu dan yang berkhutbah di gereja berkhutbah kemudian di tempat ibadahnya hari Minggu oleh orang Kristen itu adalah nabi-nabinya Yesus palsu tersebut jadi para pendeta para pastor itu boleh dikategorikan nabi tapi palsu kenapa? karena mereka menyatakan sesuatu yang tidak berlandaskan kepada apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi atau dalam pernyataan Yesus sehingga ya saudara sebagai perwakilan Katolik atau Kristen anda harus membuktikan kepada kita bahwa Lucifer itu bukan iblis bintang timur itu bukan iblis anda buktikan karena di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 14 jelas sekali bintang timur itu disebut sebagai Lucifer kalau mereka menyebutnya dengan Hilail bin Zakar maka Yesus makhluk yang datang kepada Paulus dan krunya menyebut dirinya sebagai bintang timur atau bintang panjar jadi sekali lagi saya katakan saudara Yusuf yang saudara sembah selama ini itu adalah makhluk yang mengaku Yesus bintang timur itu adalah Lucifer alias iblis mohon maaf kebenaran harus kita ungkap demikian oke makanya saya jawab ya gini gini ya dengar ya Lucifer itu bahasa latin ketika harus dipadankan kepada Hilal bin Zakar itu dari Ibrani kepada Yunani nanti diterjemahkan kepada bintang timur yang jatuh itu bukan 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 ini ya bukan kita sedang bicara tentang Lucifer yang dimaksudkan di dalam bahasa latin pembawa terang itu jadi di dalam tradisi latin saya sudah katakan sekali lagi ya saya katakan itu tradisi latin bahasa-bahasa latin Lucifer itu ditujukan kepada Yesus Kristus jika mau tahu pembuktiannya apa itu di 2 Petrus ya itu sangat jelas tentang siapakah Yesus Kristus yang digaungkan di dalam Fijili Pasca kami ada liturgi di dalam masa malam Pasca itu ada Fijilinya itu digaungkan sebagai Lucifer Yesus ini adalah Lucifer pembawa terang jika mau dipadankan disamakan dengan Hilal bin Zakar itu enggak itu bahkan para teolog teolog itu hanya mengatakan sekali saja coba mengatakan sebagai apa ya itu Hilal bin Zakar itu kepada raja siapa saya lupa ada satu raja yang dikatakan yang mencoba ini ya coba dirujuk dalam pengertian itu jadi bukan dalam pengertian bahasa Indonesia Lucifer yang kita kenal sebagai iblis tidak saya katakan bahasa aslinya itu latin Lucifer itu pembawa terang dalam tradisi latin pembawa terang itu ditujukan kepada Yesus kristus buktinya di dalam Fijilipasca kami di dalam malam pasca kami liturgi kami itu didengungkan disuarakan dinyanyikan dikatakan ya jadi itu saya katakan sebagai orang katolik untuk mengatakan bahwa apa yang ada itu sebenarnya masih agak keliru ya jadi tentang Lucifer itu ya tentang kata Lucifer 2 Yesus palsu aduh Bang Suma Bang Suma kekristianan ini 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan anda dengan yakin mau mengatakan anda benar aduh coba kita coba kita pikir sendiri ya Yesus yang palsu gimana mungkin kamu yang ada pada abad 21 ini bisa mau meruntukkan tradisi yang sudah melekat pada kami 21 abad ini saya lihat jangan jangan terlalu itu ya coba refleksikan sendiri apa yang saya katakan dengan mengatakan Yesus palsu dengan bukti-bukti apa yang ada pun yang dibuat oleh kami Alkitab itu juga dibuat oleh Kristen gimana kamu mengatakan bahwa kamu bisa membuktikan bahwa Yesus itu palsu saya juga sebenarnya nggak bisa habis pikir ini apa sebenarnya yang ketiga kebangkitan kebangkitan kamu mengatakan Yesus tidak bangkit sendiri tetapi banyak ayat juga yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri lihat apa yang dikatakan malaikat ia telah bangkit seperti apa yang dikatakannya Yesus mengatakan dia akan bangkit itu dia mengatakan dirinya saya akan bangkit tidak ada yang membangkitkannya ada ayat yang mengatakan dia dibangkitkan Bapak tetapi ada ayat juga yang mengatakan dia bangkit sendiri oleh karena itu ya dalam apa rumusan Allah teritunggal kami itu sangat kami pahami sehingga apa yang dikatakan itu jelas bahwa dalam pengakuan iman kami pun dinyatakan karena Bapak membangkitkan Yesus sendiri bangkit jadi apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman yaitu bahwa bangkit pada hari ketiga tidak dinyatakan bahwa Bapak membangkitkan anak membangkitkan roh kudus membangkitkan nggak ya jadi jika mengatakan Yesus dibangkitkan bukan bangkit sendiri itu juga salah ada ayat-ayat juga yang mengatakan Yesus ini bangkit oleh bendaknya jadi bicara dengan orang Kristen akan tahu bahwa apa-apa yang anda sangkal ini sebenarnya sesuatu yang masih apa ya tentang belum belum apa belum mengenai tentang keseluruhan dari pewartaan India jadi ya himpohan saya supaya mengerti kekristianan itu ya setidaknya tahu akar permasalahan apa kalau hanya bicara tentang kebangkitan itu ada dirumuskan kekristianan itu sangat fair untuk merumuskan hal-hal yang yang seperti ini ya jadi begitu saja Bang Sumaya refleksikan bahwa gimana ya kekristianan ini sudah 21 abad loh senggol yang kuat jangan senggol yang ini ya bang boleh ya boleh boleh oke bismillahirrahmanirrahim Alquranul Karim menerangkan Alam a'hadda ilaikum ya bani adam Allah ta'abudu syaitan innahu lakum adu wubin bukankah aku telah memerintahkan kepada mu wahai anak cucu adam agar kamu tidak menyembah setan sungguh setan itu musuhnya tak bagimu di ayat lain juga Alquran menerangkan iya du'uda min dunihi illa inata wa iya du'uda illa syaitanam marida yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka yang dimaksud disini adalah kristen saya akan buktikan melalui Bible bahwa yang disembah selama ini oleh orang kristen itu adalah setan yang pertama di dalam kisah para rasul 1 nomor 11 diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus terangkat ke langit bersama jasadnya dan akan datang kedua kalinya bersama dengan jasadnya saya ulang kisah para rasul 1 nomor 11 Yesus menurut malaikat naik ke langit bersama dengan jasadnya dan akan datang untuk kedua kalinya bersama dengan jasadnya berarti kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus tanpa jasad itu bukan Yesus itu dulu apa pembuktian dari ucapan saya saudara Yusuf dengarkan baik-baik di Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat ada Yesus di sini atau Yesus di sana jangan kamu percaya sebab Yesus Yesus palsu dan Nabi Nabi palsu akan muncul akan muncul Yesus palsu akan muncul kata Yesus nah setelah Yesus terangkat ke langit 20 tahun kemudian muncul muncul Nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus tapi palsu saya ulang malaikat berkata Yesus yang kau lihat dengan jasadnya terangkat ke langit akan datang kedua kalinya bersama dengan jasadnya ke langit ke bumi itu kata malaikat kata Yesus kata Yesus aku harus pergi sebab jikalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu berarti menurut Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran berarti bukan Yesus yang datang setelah Yesus terangkat 20 tahun kemudian ada makhluk datang kepada Paulus siapakah engkau Tuhan Paulus mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya makhluk ini siapa bukankah Yesus mengatakan setelah dia terangkat ke langit yang datang setelahnya adalah roh kebenaran kok roh kebenarannya kok ngaku Yesus yang dia niaya itu satu itu satu 70 tahun kurang lebih setelah terangkat Yesus ke langit muncul lagi makhluk aku Yesus dari tunas Daud bintang timur gilang gemilang ini siapa lagi ini yang datang datang mengaku ngaku Yesus ini sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran dan Yesus menasihatkan sebab Yesus Yesus palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu jadi apabila ada orang berkata lihat Yesus ada di padang gurun jangan kamu pergi ke situ atau lihat Yesus ada di dalam bilik penjara jangan kamu percaya kata Yesus kata Yesus itu dalam bibel kata Yesus sebab kedatanganku yang kedua itu seperti kilat yang memancar dari sebelah timur terlontar cahayanya sampai ke barat demikianlah nanti kedatanganku yang kedua camkan kata Yesus kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dalam bilik jangan kau percaya sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat ini fakta yang kalian sembah orang Kristen sembah bukanlah Yesus anak Maria yang datang ke tengah-tengah Bani Israel terakhir Lukas 21 nomor 18 wahai murid-muridku waspadalah terhadap penyesat yang datang kepada mu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah dia makhluk yang datang kepada Paulus dan makhluk yang datang kepada penulis wahyu membawa nama Yesus dan mengatakan akulah Yesus artinya Yesus Yesus palsunya sudah bermunculan ketika Paulus ketika Yesus terangkat ke langit berdasarkan dengan nubuat yang dijelaskan oleh Yesus itu sendiri kalau anda mengatakan hahaha sudah 2000 tahun kami memang memang karena Yesus mengatakan Mesias palsu Yesus palsu Nabi palsu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga jadi jangan anda bangga karena Yesus yang mengatakan akan menyesatkan kemudian orang-orang pilihan juga pertanyaan saya makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan mengaku bintang timur silahkan makhluk pertanyaan makhluk apa yang datang dalam penampakan Paulus saya jawab dari yang terakhir ya yaitu Yesus Kristus kedua nanti saya secara cepat saja ya Pak Yusuf suaranya kurang besar Pak Pak Yusuf suaranya kurang besar ya ya oke oke ini sudah besar sudah full ya ya bagus bagus lanjut oke oke yang pertama langsung menjawab dari pertanyaan terakhir yang datang kepada penampakan atau yang biasa dikatakan penampakan Paulus itu siapa? Yesus Kristus kedua kita bicara tentang Lukas penyesat memakai namaku ya hati-hati saja yang menggunakan nama nama Yesus atau apa ya seperti itu yang itu hati-hati saja apakah itu berhubungan dengan diwartakan karena ingat pewartaan itu dibuat atau ditulis oleh orang-orang Kristen itu pasti merujuk kepada siapa? orang-orang di luar Kristen hati-hati jadi ketika bicara tentang itu ya coba hati-hati karena yang buat itu adalah orang-orang Kristen para rasul itu orang-orang Kristen jadi hati-hati jadi ketika bicara tentang itu ya perlu perlu waspada tentang penyesat apalagi menggunakan kata-kata itu karena apa? memang yang ditujukan itu ya bagi penyesat-penyesat yang mau menyesatkan orang Kristen ya jadi itu ya yang ketiga secara tepat jika saya lihat penjelasan anda kenapa ayah Allah anda terlalu ambil tahu tentang kekristianan berarti hebat dong orang Kristen di mata Allah karena sampai menurunkan ayat untuk menyikapi satu kelompok yang dia tidak berarti memang betul-betul tersohor kekristianan ini di mata Allahmu itu itu yang saya lihat ya kenapa Allahmu kamu mengutip mau membahas tentang kekristianan itu katamu yang ketiga setelah aku yang datang itu roh kudus tapi anda lupa membaca juga Yesus mengatakan aku akan menyertai mu sampai akhir zaman jadi masalah ini teologi ini jangan diambil sekata dua kata untuk apa membenarkan pemikiran tetapi secara komprehensif kita lihat oleh karena itu pembentukan doktrin-doktrin kami atau dogma-dogma kami itu berdasarkan berdasarkan keseluruhan pemahaman ini sehingga tidak dilepaskan satu hal dengan hal lain jika dikatakan bahwa roh kudus yang akan datang benar tetapi Yesus juga akan menyertai kami sampai akhir zaman jadi untuk menjawab semua keraguan anda bahwa Yesus mengatakan yang datang itu setelah dia roh kudus tapi kenapa Yesus sendiri yang datang kamu lupa membaca ayat yang mengatakan Yesus mengatakan bahwa aku juga akan menyertaimu sampai akhir zaman sampai akhir zaman sekarang sudah akhir zaman kan belum jadi apa salahnya kalau Yesus ada di situ itu ketiga banyak hal yang saya lihat saya coba untuk diungkapkan Yesus bertemu apa lagi saya lupa tapi Nabi palsu Yesus palsu hati-hati ya karena ini kita akan bicara yang dinasihatkan oleh penulis-penulis Kristen ini tentang sesuatu yang coba untuk mengecohkan atau melencengkan ajaran Kristen jadi Nabi palsu itu sudah mulai ketahuan pasti di luar Kristen untuk menyesatkan kekristenan jadi jangan pernah kutip sesuatu yang ada di dalam Kristen untuk menyanggah kekristenan sayang kekristenan itu tulisan itu dibuat untuk menguatkan iman Kristen agar jangan tersesat oleh Nabi palsu ya jadi itu kami tahu sangat jelas bahwa bahayanya ketika orang di luar Kristen mengutip itu nanti kita bicara kamu tanya siapa ya kami hanya mengatakan tentang pengajaran kami bahwa harus berjaga-jaga tentang Nabi palsu yang akan menyesatkan siapakah itu ya sudah pasti di luar Kristen itu that's it jadi kita berpikir secara apa ya secara nalar sehat bahwa apa yang dituliskan di dalam kekristenan itu ya untuk mempertebal keimanan kekristenan agar jangan terombang ambing dan jangan tersesat ya jadi sangat jelas bagi kekristenan jika mau bertanya kepada Kristen maka tanyakan sejauh yang kami bisa jawab apakah puas enggak puas itu tergantung tetapi ketika mau mengklaim bahwa kekristenan salah dengan pikiran anda itu yang salah karena anda ini bukan sesuatu yang apa yang apa yang mengerti tentang kekristenan sehingga mengatakan Kristen itu salah atas pikiran anda itu kan ya cobalah semua yang disini pasti orang yang mempunyai nalar nalar yang bagus jadi coba mempunyai satu klaim itu setidaknya itu mencerminkan bahwa kita mempunyai nalar yang bagus seperti itu ya bang semaya jadi kalau hanya klaim-klaim Kristen salah itu sudah sudah enggak zamannya buktikan bahwa kalau anda sekarang ingin mempertanyakan kekristenan tanyakan bahwa ini bagaimana inti bagaimana kami menjawab sejauh yang kami bisa ya jadi kalau hanya untuk mengklaim oh kamu salah tersesat ini ah itu itu hanya jatuh kepada saling apa ya saling mengejek itu tidak oke pak pendeta saya rasa poinnya sudah ditangkap ya silahkan oke anda mengatakan saya mengklaim Kristen lah yang mengklaim ketika ditanya mahluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus Yesus itu kan klaim saudara itu klaim gereja itu klaim Kristen apa dasar pijakannya coba pernahkah Yesus mengaku bintang timur dimana Yesus pernah mengaku bintang timur kepada orang Yahudi wahai orang Yahudi aku adalah bintang timur dimana pernah 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 Yesus mengaku di tengah-tengah orang Yahudi akulah alpha dan omega pernah bukan supaya jangan panjang singkat-singkat jelas ada di Yohanes akulah terang jadi jangan-jangan bicara dengan kami ketika ditanggung teman-teman 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 menunjukkan dimana Yesus mengaku sebagai bintang timur silahkan lihat ego emi akulah terang ego emi apa apa artinya ego emi makanya itu ketika aku adalah tidak saya tanya anda salah tunjukkan kepada saya bukti Yesus mengatakan dia adalah bintang timur hilal bin zakar gimana Yesus mengatakan itu begini bintang timur lucifer ini diterjemahkan dari bahasa itu debat dari bahasa Yunani itu lucifer itu bahasa latin di 2 petrus coba lihat di 2 petrus saya tahu berapa ya 2 petrus ayat berapa saya ngerti saya paham kristus 2 petrus 119 pasporos bintang timur ada jelot terbit encardia di dalam hatimu bintang timur akan terbit di dalam hatimu kata 2 petrus 1 nomor 9 bintang timur ini apa menurut Yahudi bintang timur ini apa istri saya tanya dulu menurut menurut Yahudi bintang timur itu apa menurut petrus karena kamu kutip saya tanya dulu menurut Yahudi bintang timur ini apa bintang pajar ini apa ya menurut Yahudi apa makanya belajar Yesaya 14 oke Yesaya 14 nomor 14 aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi ini siapa yang hendak menyamai yang maha tinggi ini siapa saya sudah katakan saya kutip para teolog itu yang mereka katakan itu raja nebukadnesar nggak salah itu kamu orang bilang ini kok kamu ketawa saya tanya sekali lagi aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi ini siapa itu saya bilang ditafsirkan oleh para teolog yaitu kepada satu raja itu saya lupa namanya raja itu entah nebukadnesar nggak salah ini gimana kamu anda ingin mengatakan anda ingin mengatakan bahwa ini adalah manusia iya raja itu raja apa raja saya nggak salah mungkin nebukadnesar itu saya lupa raja itu itu bicara tentang raja yang mau apa ya mau menyamakan dirinya dengan Tuhan iya itu siapa entah raja nebukadnesar nggak salah saya lupa saya ini karena nah iya bicara tentang itu tentang raja yang mau apa saat itu tentang apa tentang apa raja raja apa mau mengerja singa nya juga adalah Tuhan bukan bicara tentang setan wah engkau yang sudah jatuh dari langitnya iya ya setan hai bintang timur putra pajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi Hai ya mengalahkan bangsa-bangsa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan tak taku mengatasi bintang bintang Elohim dan hendak mendudukkan di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi ini siapa iblis atau bukan saya sudah katakan itu para teolog menafsirkan itu raja-raja mungkin nebukadnesar nggak salah lucu saya ulang lagi menurut kok menurut tradisi Yahudi ini siapa helal bin sakar ini siapa saya bahkan katakan menurut teolog itu menurut Yahudi yang punya kitab bintang timur ini siapa menurut tradisi Yahudi siapa malaikat yang ingin menyamai Tuhan itu apa namanya siapa namanya yang pura-pura lagi ini siapa namanya malaikat yang jatuh Yesus juga menerangkan kemudian Yesus mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 18 Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat astrape cahaya itu artinya iblis ini adalah cahaya jadi sekarang permasalahannya ada makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur itu itu siapa makhluk yang mengatuh bintang timur iya 70 tahun ini gini-gini 70 tahun saudara 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit akan datang Yesus palsu menurut Yesus gini dengar dulu dengar dulu cuma bahwa ketika kamu mengatakan ada makhluk yang mengklaim ini tidak benar loh yang datang mengaku aku Yesus ini siapa dengar dulu dengar dulu dengar dulu lucifer ini bahasa latin yang diterjemahkan untuk menerjemahkan apa yang ada dalam bahasa Yunani maupun Ibrani apa artinya lucifer kamu mengatakan enggak aku tanya lucifer artinya apa dulu bukan saya luruskan dulu cara pikirmu bahwa ketika kamu mengklaim lucifer ini apa yang dengar dulu ketika mau dijelaskan ketika kamu bertanya bahwa ada makhluk yang mengklaim mengklaim dirinya Yesus Aduh mengklaim dirinya Yesus ini aku Yesus telah mengutus melekatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas Yesus yaitu keturunan daud bintang timur itu siapa makhluk ini siapa makhluk ini siapa makhluk ini siapa ini Yohanes sedang menulis siapakah Yesus itu bukan siapakah Yesus itu ada makhluk mengaku aku Yesus aku Yesus begini telah mengutus melekatku untuk memberi kesaksian saya paham siapa makhluk ini membaca oke saya paham ketika kamu membaca dalam tulisan Yohanes bahwa ketika ada mengatakan aku Yesus berarti di situ ada pengakuan satu makhluk itu yang salah lalu siapa yang mengatakan aku Yesus ini yang yang berbicara aku Yesus ini siapa gini-gini dengar dulu Yohanes menuliskan gini untuk memberi penekanan bahwa poh wajuan itu sungguh betul datang dari setelah ini bukan ini bicara kamu bicara seolah-olah kamu mengerti bahwa itu apa ya poh Yesus mengatakan itu Gios padalah penyesat yang datang mengaku memakai namaku ini ada makhluk yang datang mengaku akulah Yesus sambintang timur ini siapa itu makanya dijelaskan kamu enggak dengar benar-benar Yohanes saudara Yusuf saudara Yusuf Anda Pak Apakah Anda percaya kalau setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu Yesus palsu namun Yesus palsu ada Matius 24 nomor 24 Oke batakan saya ulang lagi saya ulang lagi Apakah anda percaya bahwa Yesus mengatakan Yesus palsu akan muncul dan palsu akan muncul Oke ya saya bilang aku ya nanti Yesus mengatakan aku yang palsu datang itu saya mau dengar apa yang dikatakan Matius 24 nomor 24 sebab mesias mesias palsu mesias disini siapa hahaha mesias mesias palsu saya katakan mau pasti aku yang palsu itu saya katakan ketika kamu pasti Yesus mengatakan Yesus yang yang palsu itu mesias mesias palsu karena pada saat itu berlaku pengertian mesias bagi orang itu banyak mulai-mulai itu ke kristen mulai ya mengartikan mulai ngaco adik mesias ini siapa makanya itu saya ulang saya ulang mesias mesias ini menurut saudara siapa mesias itu mempunyai banyak makna kawan yang memulai ngaco mesias palsu yang saya tanya dulu Yesus ini mesias bukan kamu ketika kamu mengatakan dengan mulai itu ya saya mau tanya ya ini mesias ini Yesus mesias ini Yesus mesias ini Yesus Hai mesias itu adalah penyelamat mereka pemerintah iya dan menurut Yesus menurut Yesus lu menurut Yesus mesias itu siapa apakah dia Yesus mengakui dirinya sebagai mesias Hai nyata-nyata sendiri apa jadi Yesus itu mesias menurut Yesus menurut muridnya menurutmu siapakah aku ini menurutmu siapakah aku ini kata Yesus engkau adalah mesias apa kata Yesus sungguh bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu melainkan Bapak yang telah mengutus aku berarti Yesus mengaku mesias Oke berarti kalau dikatakan mesias palsu itu merujuk kepada siapa Oke gini saya pak jangan oke oke saya tanya Iya saya pak mesias palsu merujuk kepada siapa Yesus atau bukan lalu tolong dengar Oke tolong dengar bisa saya ulang pertanyaannya mesias palsu sudah tahu saya sudah tahu berarti Yesus palsu kan begini saya kasih tahu dulu nah mesias palsu berarti Yesus palsu kan dulu dengar dulu tolong dengar dulu saya kasih logika yang bagus ya begini begini saya kasih dengar gini ini saya kasih penalaran yang terhana tolong dengar satu tambah satu adalah dua tetapi dua bukan hanya satu tambah satu dua adalah tiga kurang itu ya jadi tiga kurang satu bisa dua kali satu bisa jadi jangan pernah membalik logika itu jadi saya kasih analogi seperti ini satu tambah satu adalah dua tetapi bukan berarti dua adalah hanya satu tambah satu tidak dua bisa jadi empat bagi dua ngomong apa ini ini teman-teman ini ini logik ngomong apa ini logika kamu ini bisa bicara ini kamu logika belum main nalar kamu belum main saya kasih logika supaya kamu mengerti apa yang kau narasikan itu salah apa ini ini mengapain dia ini mau ngapain ini pertanyaan saya sederhana ketika Yesus bertanya kepada Petrus dalam luka 9 menurut kamu aku ini siapa ya mesias petrus mengatakan mesias berarti Yesus ini mesias atau bukan Oke saya tanya ulang saya Yesus ini mesias atau bukan mesias Oke berarti yang dimaksud mesias palsu adalah Yesus palsu betul atau bukan bukan makanya itu saya kasih nalar tuh gini makanya itu saya kasih nalar tuh gini makanya sakit lagi nalar Yesus adalah mesias mesias adalah Yesus yes wah itu salahnya makanya saya kasih tahu gini satu tambah satu adalah dua tetapi apakah dua adalah satu satu tambah satu iya wah itu makanya iya nalar kamu masih kurang dua orang sakitnya satu kamu masih sakit Bung dari dulu sampai sekarang kenapa kamu sakit karena kamu adalah wakil Lucifer oke oke makanya kurang mengatakan sesungguhnya yang orang Kristen sembah itu adalah iblis itu fakta nih tapi sandal hari sekarang saya tanya apakah Yesus mesias betul kita sias selesaikan itu dulu sekarang kita lanjut dalam mesias mesias berarti ketika berarti ketika Yesus mengatakan ada mesias palsu berarti ada Yesus ispalsu betul betul ini masalah kesalahan kamu itu makanya set pakai narasi dulu dulu kelapa Yes ada mesias palsu mengaku Yesus betul dengar dulu bisa lukas 21 dengar lukas 168 waspadalah kepada penyesat bisa enggak waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku berarti akan ada Yesus palsu yang memakai nama Yesus betul mulai kamu kamu mau bicara sendiri silahkan saya bertanya saya butuh jawaban saya mau jawab kamu lukas gimana lukas 21 waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku betulkah akan datang menurut Yesus penyesat dengan menggunakan nama Yesus betul atau tidak menurut Yesus hai 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 perempuan ya kamu bertanya yang tadi belum dijawab kamu lukas 21 nomor 8 menurut Yesus waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan kamu bisa memakai namaku namaku apa siapa Yesus betul ke menurut Yesus akan datang penyesat dengan penyesat dengan menggunakan nama Yesus menurut Yesus betul atau tidak jawab Hai saya sekatakan jawab-jawab yang tadi belum selesai kamu tanya kita satu-satu memang menurut Yesus gini saudara apakah benar akan datang penyesat sangat satu-satu Yesus menurut Yesus menurut Yesus apakah betul akan datang penyesat dengan menggunakan nama Yesus betul atau tidak menurut Yesus dalam lukas 21.8 betul atau tidak betul eh betul Pak udah jujur aja memang begitu ayatnya buka ini cuma ini karena apa mau dijelaskan dia sudah ini nalarnya enggak masih goreng sampai tumpah ini saya beli nasi goreng sampai tumpah-tumpah ini menurut Yesus apakah akan muncul Yesus palsu jadi yang tadi sudah ini pertanyaan saya yang anda belum jawab sudah belum yang tadi sudah sudah puas yang tadi benarkah Yesus berkata akan muncul penyesat dengan menggunakan namanya ketika ada penyesat menggunakan nama Yesus berarti itu Yesus asli atau Yesus palsu jajah 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 jawab oke benar betul yang Yesus katakan bahwa ada penyesat yang akan menggunakan namanya apa masalahnya apakah oke berarti point berarti penyesat ketika menggunakan nama Yesus Yesus itu Yesus asli atau Yesus palsu sudah tahu penyesat bagaimana itu Yesus asli nalar nalar oke berarti ketika ada dengar ketika ada penyesat dengar ketika ada penyesat menggunakan nama Yesus apakah kemudian penyesat yang menggunakan nama Yesus itu adalah Yesus asli ini atau Yesus palsu jawab gini-gini nalar saudara nalar ketika Yesus mengatakan bahwa penyesat yang menggunakan namaku ketika ada ada orang menggunakan nama Yesus berarti penyesat berarti itu Yesus palsu aduh itu nah itu Yesus palsu atau bukan pertanyaan saya itu aja itu Yesus palsu atau bukan eh itu penyesat Iya penyesat ini Yesus palsu atau bukan itu penyesat bagaimana Yesus palsu kamu penyesatnya menggunakan nama Yesus saudara dengar moody jangan kau sembunyikan Lucifer yang kau sembah selama ini jangan kau sembunyikan sekarang pertanyaan saya sedikit sedikit lagi kamu waras kalau kau jujur untuk tidak menipu dirimu sendiri ketika ada penyesat menggunakan nama Yesus dengar dulu apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu kei jawab kesalahannya kecuali ketika narasi pertama bahwa Yesus mengatakan ada aku yang palsu dan aku yang asli ketika temennya melakukan temennya makanya itu ketika dijawab ketika Yesus mengatakan ada penyesat mati yang menggunakan namaku berarti ketika suatu saat ada ada orang yang menyesatkan dengan menggunakan nama Yesus mengenai itu artinya penyesat kalau penyesat datang logika penyesat ini kemudian mengaku memperkenalkan diri kepadamu kamu siapa bos penyesat itu mengatakan aku adalah Yesus menurutmu penyesat ini menurutmu penyesat ini Yesus palsu atau bukan kok Yesus palsu disitu penyesat kok Yesus palsu malar dimana Yesus Pak Yes penyesatnya datang mengatakan namanya Yesus penyesatnya datang kepadamu salaman weh saudara Yusuf penyesat perkenalkan nama saya Yesus nah pertanyaan saya si penyesat ini kalau dia mengaku Yesus berarti dia Yesus asli atau Yesus palsu jawab itu Yesus penyesat Yesus palsu atau Yesus asli bukan kamu tahu silo bisa tidak mulai dia inilah bukti kalau anda itu menyembah iblis menyembah setan Kenapa anda memperjuangkan mulut anda dipegang sama setan supaya anda tidak membocorkan kalau yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus palsu ini 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 baru narasi-narasi sederhana ya cuma ya justru saya narasinya sederhana anda sanggup jawab saudara Yusuf ini baru sederhana ini pernyataan yang sangat sederhana ketika ada penyesat datang kepada anda mengaku namanya Yesus pernyataan saya jelas apakah ini Yesus asli atau Yesus palsu Oke makanya itu dijelaskan gini apa kita bangun-bangun itu ya apalagi luisi yang benar ya Yesus mengatakan ada penyesat menggunakan nama-nama berarti ketika ada orang yang menggunakan nama Yesus itu dan menyesat itu artinya dia penyesat nah pertanyaannya oke dia penyesat oke 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 dia adalah penyesat pertanyaan saya penyesat ini menggunakan namanya Yesus aku pula Yesus pertanyaan saya penyesat ini Yesus asli atau Yesus palsu kok penyesat itu Yesus asli atau Yesus palsu dan dia mengaku Yesus kocok jika ada pernyataan awal contoh jika ada pernyataan awal bahwa ada matius 24 matius 24 nomor 24 itu jelas diterangkan di dalam kitabmu sendiri jelas ada Yesus palsu kok tertulis disitu Anda pura-pura nggak mau tahu Yesus palsu itu saya mau tanya tadi mesias palsu mesias palsu sebab akan datang mesias palsu ini ada dalilnya matius 24-24 sebab mesias mesias palsu apa itu maksudnya Yesus 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 palsu itu kita tertawa iya tetap masa itu sekarang sederhana oke 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 baik teman-teman yang 3000 orang lebih ini pasti sudah paham maksud saudara Yusuf ini adalah menyembunyikan identitas Lucifer sekarang saya naikkan levelnya sekarang saya naikkan levelnya menurut Yesus dengar-dengar dengar Bang dengar-dengar menurut Yesus yang datang setelah Yesus kemudian itu adalah Yesus atau roh kebenaran jawab menurut ayat yang mana yang datang setelah aku Yohanes 16 nomor 7 Oke saya juga menggunakan ayat juga bahwa Yesus mengatakan didalam Matius bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman kamu disitu siapa kamu disitu siapa kamu disitu siapa ya para-para siapa pendengarnya para muridnya disini siapa muridnya disini siapa Yahudi atau Kristen adik memangnya waktu itu Kristen ini dikenalkan untuk nama kelompok yang sudah berkembang itu berkembang kapan berkembang Kristen itu muncul nanti 20 tahun setelah Yesus itu ada saya ulang pertanyaannya malah saya ulang lagi pertanyaannya jangan sampai gagal anda jangan sampai anda gagal lagi untuk menjawab dengan jujur dah ini sekarang saya tanya kepada saudara menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit dan datang kepadanya kepada muridnya itu roh kebenaran atau Yesus itu sendiri Hai peluang kepada kepada siapa hahaha kamu ini kamu katakan saya bilang pakai ayat ketika dikatakan Yohannes 17 nomor 7 itu Yohannes 16 nomor 7 adalah benar apa yang engkau katakan adalah lebih baik jika aku pergi sempat kalau aku tidak pergi aku Yesus tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu ya pertanyaan saya setelah Yesus pergi yang datang setelah Yesus siapa roh kudus roh kebenaran roh kebenaran yang datang mengaku Yesus ini siapa yang mengaku Yesus ya kepada Paulus ini siapa ya kepada Paulus Kristus nah katanya yang datang setelah Yesus bukan Yesus ya tapi roh kebenaran kamu kamu enggak baca ayat yang lain bahwa aku akan mengatakan sampai akhir zaman kamu disitu Paulus atau murid-muridnya ya kepada siapa kepada murid-muridnya memang muridnya sampai akhir zaman logika-logika berarti dia bicara kepada siapa dengarkan dengarkan saya dengarkan saya kalaupun dengar-dengar kalaupun kemudian kalaupun kemudian orang yang hidup sesama Yesus dan adalah murid Yesus masih hidup sampai hari ini maka mereka akan mendengarkan dan Yesus akan selalu bersama dengan mereka apa itu Yesus adalah Rasulullah Yesus adalah utusan Allah mana ada pernah Yesus itu Rasulullah Oke oke saya kasih dalil saya kasih dalil di dalam Yohannes 14 nomor 31 Anda bisa baca Anda bisa baca Anda bisa baca silahkan baca Oke supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapak ini gimana ini sudah gila atau gimana nih Tonton mau diteruskan atau mau diturunkan turunkan aja begini kamu sampai pakai kepada orang Indonesia itu Aduh tak kami loh jangan kau suka ini nih tetapi supaya dunia tahu itu yang benar bukan kepada kamu Indonesia itu yang saya protes coba berarti pernah dunia Indonesia bukan ada di dunia rupanya ini dosen geografi juga ini gini-gini mulut yang jujur menanggapkan hati yang bersih ini ini lukan dan guru geografi yang lebih error lagi kayaknya dari dosen sayang kemarin enggak apa geografi belum enggak apa-apa yang penting hati Indonesia itu bersih ini dikatakan supaya dunia tahu supaya dunia tahu Indonesia termasuk di lebih lebih ke Indonesia termasuk tidak nalar kamu belum sampai Indonesia termasuk tidak ya termaksudlah pintar bukan disitu cerdas hati bukan berarti ayat disitu bicara cerdas dia kepada kamu Indonesia ya ceritasi pintar dia Aduh nalar seperti ini supaya dunia tahu supaya orang Indonesia tahu aduh betul-betul kasihan betul kasihan kamu nih kasihan betul tidak ingin saya katakan ya silahkan silahkan saja itu alkitabur hahaha supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada aku mana perintahnya Tuhan kepada Yesus agar Yesus memerintahkan orang Indonesia mempertuhankan dan menyetarakan dirinya dengan Tuhan yang ada di langit tunjukkan dalilnya kalau tidak berarti anda adalah penyembal Lucifer yang ingin menyamakan Lucifer dengan Elohim atau Tuhan pencipta alam semesta ingat pesan Yesus kepada muridnya kepada muridnya kepada muridnya Yohannes 844 iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan keinginan bapakmu Alquran pun menyatakan hal yang sama ia du'una min du'nila illa 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 inata wa iya du'una illa syaitan maridah yang Kristen sembah hanyalah setan yang durhaka Yesus juga mengatakan begitu Oke iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau menjadikan iblis ini sebagai panduan apa yang anda lakukan di atas muka bumi itu pengakuan Yesus sekarang oke silahkan sekarang apakah anda percaya tuh apakah anda percaya bahwa Yesus akan buktikan apakah anda percaya ini kamu tanya apakah anda tidak percaya bahwa Yesus ini memberi pesan kepada pengikutnya akan muncul Yesus palsu silahkan mulu saya jawab dulu yang tadi eh kamu kata-kata belum selesai kepada saya on Yesus mengaku akan muncul mesias palsu betul gini saya mau buktikan ketika kamu mengatakan aduh nah ini level 2 anda nggak bisa saya turunkan levelnya saudara Yesus saya turunkan levelnya supaya enggak terlalu berat saya turunkan levelnya supaya enggak terlalu berat Coba anda buktikan kepada saya ketika malaikat berkata dalam kisah para rasul satu nomor dua nomor 11 kamu hanya mau bertanya atau apa orang mau turunkan levelnya ya karena dua-dua pernyataan saya saya mau yang levelnya sudah rendah tak sanggup anda jawab maka kita turunkan levelnya kita turunkan levelnya cuma cuma coba kamu bertanyakan coba saya waktu untuk menjawab Coba anda buktikan bahwa yang datang kepada Yes kepada Paulus itu adalah Yesus anak meriah kasih saya bukti otentik silakan jadi dia mengatakan aku adalah Yesus yang kamu aniaya itu bukan bukti otetik loh itu cuman suara apalagi itu suara yang bertentangan dengan ucapan Yesus bukan bicara itu saya bicara Alkitab itu saya mengatakan Yesus berkata yang datang setelah aku adalah roh kebenaran kenapa yang datang justru adalah Yesus ayo begini-begini malar kamu ini mesti mau diperbaiki ketika kamu menurutkan bukti otentik selalu 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 lagi ini saja coba anda buktikan coba anda buktikan diajari coba anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus bukti 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 iya makanya itu saya katakan pertanyaan itu saja mau diajari bahwa ketika kamu mau menanyakan bukti otentik berarti saya menghadirkan apa yang ada ya silakan anda buktikan ada adalah Alkitab ya sekarang di Om ini sekarang anda buktikan bukan berdasarkan apa yang tertulis tetapi anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria silakan aduh kasihan sekali ini pertanya saja bertanya saja mesti diarahkan ya karena anda tidak bisa menjawab gini ayo pertanyaan kamu buktikan secara data yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus silakan jadi saya katakan Alkitab itu apa itu bukan bukti otentik itu bukti apa Anda saya minta membuktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Yesus bukti kapsiran ketika kamu katakan penafsiran atas ayat itu beda dengan bukti otentik aduh ini saya lihat ini mana buktikan buktikan jangan cuman celote aja buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus buktikan jadi dia Alkitab itu apa dikatakan mana mana-mana buktikan buktikan kalau itu adalah Yesus buktikan kalau itu adalah Yesus mana-mana itu apa yang kamu baca tadi itu apa itu bukan bukti mana hanya suara siapakah engkau Tuhan arti kamu tidak tahu bedakan tentang penafsiran atas itu dengan siapakah engkau Tuhan siapakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau niaya habis itu percaya kalau itu Yesus Bagaimana kalau itu adalah mesias palsu itu bagaimana kalau yang datang mengaku itu mesias palsu gini dengar dulu sumar kalau mau bicara tentang penafsiran kita saya tidak berbicara tab share aduh saya tidak minta Anda mentafsirkan saya minta Anda membuktikan kalau itu adalah Yesus asli silakan hahaha jadi yang kamu keadaan tahu semuanya suara itu tetap dirah loh tapi itu cuman suara itu tafsiran kamu ama dalilnya sangat jelas dikisah para rasul dua dua nomor 78 nomor sedikitnya bahwa itu kan mulai-mulai apa-apa bukti-bukti otentik yang anda bisa katakan bahwa itu adalah Yesus kitab itu apa-apa-apa kitab itu menuliskan itulah apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa mana buktinya itu adalah Yesus sementara itu hanya hanya suara mereka menyertai aku mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar ini juga kontradiksi dengan kisah para rasul sembilan eh eh lu sipurnya ketahuan-tahuan bisa bedakan pertanyaan sendiri atau tidak pun masih bingung aduh saya minta bukti otentik mana buktinya kalau suara itu adalah Yesus tidak mana buktinya kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus nah tafsiran mana bukti otentik ini tidak berbicara mengenai tafsir ini tertulis di kitab saudara di kisah para rasul sembilan ada suara yang datang mengaku Yesus artinya itu buktinya bukti otentiknya dia alkitab itu yang ada suara kan tulis disitu itu ada suara kan buktikan bahwa suara itu adalah Yesus buktikan bahwa suara itu adalah Yesus labok Bina buktikan bahwa suara itu adalah Yesus yang tulisnya juga orang Kristen Lukas yang teman-teman se-apa saya buktikan kalau itu adalah Yesus itu adalah Yesus jadi buktikan kalau itu adalah Yesus jadi itu siapa suara-suara siapa lu suara itu mengaku aku Yesus buktikan kalau itu benar-benar Yesus aduh-benar saudara Yusuf sedungkulin saudara Yusuf ketika anda ketika anda mendengarkan kemudian suara ya Anda tidak melihat Anda tidak melihat makhluknya kemudian ada suara mengatakan akulah bombom tapi Anda tidak melihat orang-orangnya Apakah anda seketika itu mengatakan itu adalah bombom naikkan sedikit logika mau baru bicara oke udah udah turunin 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 ini maksudnya maksudnya yang disengketakan dijadikan alat bukti ini gimana ceritanya Pak Yusuf jangan disengketakan itu jadi alat bukti gimana sih dia sudah kelabangkan nih kelabangkan nggak bisa lagi dia sudah angkat tangan makanya dia hanya mencari cara untuk mengelak gimana caranya menghindar biarkanlah netizen yang menilai lihatlah saudara-saudara Kristen ku ya dia adalah